Intro Pemirsa terima kasih yang masih bergabung di MTV Prime Dialog Kita lanjutkan Dialog, kita masih membahas soal sidang peradilan PG Setiawan hari ini Saya ingin ke Pak Reza dulu Pak Reza, jadi terakhir informasinya bahwa dari polda nanti tidak akan menghadirkan saksi Hanya ahli Apakah itu akan melemahkan? Namanya perjuangan semestinya segala ruang itu harus diisi Ditanya oleh hakim berapa orang saksi, semestinya jawab saya punya seribu orang saksi Walaupun tidak sebetulnya Karena misinya adalah meyakinkan hakim Berapa saudara akan menghadirkan ahli? Dua ribu ahli yang akan saya hadirkan Berapa alat bukti? Tiga ribu alat bukti yang akan saya hadirkan Tetapi kalau kemudian sejak persidangan sesi pertama pun Dari pihak polda Metro Jaya sudah mengatakan kami tidak menghadirkan saksi Dan hanya satu orang ahli Kok saya membayangkan ada lutut yang gemetar gitu ya Jadi sah sudah Pak Tony, Pak Mohtar, Bu Yanti Dan teman-teman penasihat hukum PS ini memang advokat kampung tapi tidak kampungan Semangat jual mereka, kecerdasan mereka, nyali mereka, kompakan mereka sungguh istimewa menurut saya Dan itu terlihat Tanpa ada nama besar di jajaran penasihat hukum PS Tapi kaliber mereka sangat-sangat istimewa Oke, sebelum saya lebih lanjut soal saksi itu Saya ingin ke Pak Tony dulu Pak Tony tadi sebelum kita masuk segmen ini Kita sempat berbincang soal pemeriksaan psikologi ya Tadi juga disebutkan di dalam sidang Temuan-temuan, saya ingin Anda kembali menceritakan sebetulnya Temuan-temuan soal pemeriksaan psikologi ini seperti apa sih? Ya, saya harus baca sebenarnya ya Jawaban apa namanya penyidik Kalau ingin lengkap, kalau ingin akurat Apa yang dituangkan dalam jawaban temuan-temuan Dari psikolog, forensik Ataupun dari psikolog ya Jadi yang saya ingat tadi ya dibacakan itu Bahwa Peggy Setiawan ini hasil pemeriksaan psikologis Dia itu mempunyai sifat-sifat yang Apa namanya Negatif lah ya Yang negatif Nah, kemudian Peggy Setiawan juga mempunyai potensial bergohong Jawabannya itu berubah Nah, kemudian Peggy Setiawan ini Apa namanya Tidak ada sih kalau temperamen tidak ada Apa Mempunyai kecerdasan untuk menjawab ya Jadi negatif dulu, negatif dulu Kemudian diakhiri yang dikatakan negatif Potensi-potensi negatif ini Ini sadar gitu Cedas mampu menjawab gitu loh Nah, intinya sih menggiring gitu ya Menggiring ya Supaya Peggy Setiawan ini pantas Kalau melakukan tindak pidana Itu yang intinya yang kami simpulkan Dari penjelasan atau dari paparan Penyidik dalam membacakan hasil pemeriksaan psikologi itu Anda ingin mengatakan bahwa pihak Polda Jabar ingin membentuk opini itu Betul Tepatnya itu Membentuk opini Karena memang lagi disorot kamera Karena selama ini ketimpa terus Memang faktanya kami lagi menegakkan kebenaran Bukan ada-ada Makanya kami berapi-api Kami semangat Kami benar-benar Tidak takut sama siapapun Karena yang kami junjung tinggi adalah kebenaran Yang kami pegang adalah kebenaran Makanya Saya apresiasi juga ya Sama Pak Reza Indragiri Yang sudah mengapresiasi kami Walaupun dari kampung Tetapi diapresiasi sama Pak Reza Indragiri Terima kasih Itu karena modal kami Itu menegakkan kebenaran Itu Nah Tapi Penyidik dalam jawabannya Itu menggirip opini Padahal yang paling penting itu Disaksikan oleh pakar hukum se-Indonesia Eh buktikan alat bukti yang Scientific evidence Yang scientific time Diasatkan dari metode Scientific credit Tidak ada Tidak pernah menunjukkan Ini loh Dari CCTV ini Tidak ada Ini loh Dari DNA ini Spera banyak Tidak ada Kemudian Dari sidik jari Yang mukanya yang Pegang bambu Yang disebut-sebut itu Ini ada Jadi ini Tidak ada Nah jadi Tidak ada Bukti-bukti Yang Bisa Diproles Secara ilmiah Itu tidak ada Hanya kecerangan saksi Saksi pun Ketika kita Mau uji Ketika kami mau uji Minta diuji Coba Tidak mau dihadirkan Ada apa Kami yakin Itu karena ketakutan penyidik Karena Takut Kalau Secara ketahuan Takut karena Sudirman itu Nanti Secara ketahuan Jampang Sudirman itu Orang cirbon Kami pun Banyak orang cirbon Bisa ngobrol Dari hati Tidak ada Hati Kalau memang Sudirman dihadirkan Itu ketakutan Biar berimbang Kita dengarkan dulu Pernyataan dari Kuasa Hukum Tim Hukum Polda Jawa Barat Berikut ini Setelah selesai Diperkosa dan Disetubui Secara bergiliran Kemudian Saudara Dhani dan Saudara Pegi Menusuk Korban Pada Bagian Unggung dan Kaki kiri Menggunakan Samurai Lalu Korban Dipakai Baju Olah Saudara Andika Pada Tahun 2004 Saksi Menambahkan Keterangan Yang menjelaskan Sebagai berikut Saudara Pegi Setiawan Alias Perong Adalah Teman Sekolah Saksi Sejak SD Di SD Negeri Pelandakan Satu Cirebon Dan Saksi Sejak Kecil Sering Main Bola Barna Saudara Pegi Setiawan Alias Perong Yang Saksi Maksud Adalah Sebagaimana Foto Yang Diterlihatkan Dalam Pemeriksaan Saksi Yang Membuat Yakin Karena Saksi Sejak Kecil Sudah Bermain Dengan Saudara Pegi Setiawan Alias Perong Sehingga Dari Wajahnya Saksi Mas Ingat Serta Dari Pegi Alias Perong Memiliki Tattoo Di Tangan Kanan Kalau Tidak Salah Bergambar Bintang Oke Pak Resa Melihat Atau Menengar Pernyataan Itu Kalau Itu Katanya Dicuplik Dari Berita Acara Dari BAP Persidangan Apa Yang Ingin Anda Gambarkan Disini Sebetulnya Kalau Melihat Pernyataan Dari Tim Hukum Yang Paling Sederhana Berapa Orang Saksi Yang Mengatakan Atau Memberikan Keterangan Bahwa PS Adalah Orang Yang Melakukan Terlebih Mengotaki Pembunuhan Berencana Dan Melakukan Rudha Paksa Kalau Ternyata Berapa Orang Saksi Terjawab Dengan Hanya Satu Orang Maka Ingat Dalam Hukum Ada Ungkapan Satu Orang Saksi Bukan Saksi Selesai Sudah Jadi Kalau Hanya Satu Orang Misalnya Sudirman Satu Satunya Saksi Yang Mengatakan Tentang Pegi Sedemikian Rupa Adalah Hanya Satu Yaitu Sudirman Maka Kembali Satu Orang Bukan Saksi Satu Saksi Bukan Saksi Yang Kedua Ini Sudah Menjadi Posisi Saya Sejak Awal Mencuatnya Kasus Cirebon Bahwa Barang Bukti Yang Paling Potensial Merusak Pengungkapan Fakta Dengan Kata Lain Barang Yang Paling Potensial Mengganggu Penegakan Hukum Adalah Keterangan Baik Keterangan Disampaikan Oleh Seorang Terduga Atau Tersangka Atau Terdakwa Maupun Keterangannya Disampaikan Oleh Seorang Saksi Alih-alih Melakukan Pemeriksaan Terhadap Saksi 24 Jam Sehari Dilakukan Secara Maraton Bertubi Memang Benar Dikatakan Oleh Kuasa Hukum PS Bahwa Fokus Saja Mencari Bukti Bukti Sientifik Terkait Dengan Pembunuhan Berencana Dan Juga Ruda Paksa Yang Konon Dilakukan Oleh PS Nah Itu Yang Kedua Yang Ketiga Anggaplah PS Ini Disebut Memiliki Sifat Suka Berbohong Pertanyaan Saya Dari Sekian Banyak Poin Yang Disampaikan Oleh PS Kepada Penyidik Mana Yang Kebohongan Dan Mana Yang Kejujuran Atau Jangan-jangan Betapapun PS Punya Sifat Suka Berbohong Tapi Selama Interogasi Berlangsung Jangan-jangan Dia Tidak Berbohong Nah Bagaimana Memastikannya Itu Yang Ketiga Yang Keempat Kalau PS Ini Dianggap Suka Berbohong Kebohongan Seorang Tersangka Bernama PS Ini Tidak Usah Didramatisasi Karena Hampir Bisa Dipastikan Setiap Pelaku Pidana Niscaya Pernah Menyampaikan Kebohongan Kepada Penyidik Bahkan Pengalaman Saya Terbatas Sepanjang Yang saya Ingat Ketika Saya Bekerja Sebagai Dosen Di Perguruan Tinggi Ibu Kepolisian Salah Satu Materi Yang Kita Diskusikan Saya Dan Mahasiswa Dalam Kurung Para Polisi Diskusikan Adalah Tentang Teknik Introgasi Dari Seorang Ilmuwan Bernama Raid Dalam Teknik Introgasi Itu Ternyata Jangankan Terperiksa Penyidik Pun Dalam Kurung Introgator Alias Polisi Pun Punya Ruang Untuk Melakukan Kebohongan Itu Saya Ingin Di Elaborasi Di Segmen Selanjutnya Karena Kita Harus Jidah Azan Maghrib Saat Ini Pemirsa Tetaplah Tetaplah Tetaplah